Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya kali ini saya mau bikin original kebab turki atau yang biasa disebut doner ini bahan-bahannya ini pakai file ayam atau juga bisa pakai daging sapi ini bumbu-bumbunya yang penting garam, jinten, oregano cabai bubuk sama lada hitam dan ini bombay sama susu untuk kulitnya ini kulit tortilla, ini gampang sekali sekarang belinya di pasar tradisional sudah banyak yang jual di supermarket juga sudah banyak ini sayurannya sayuran isiannya tomat sama selada dan bawang bombay oke, langkah yang pertama saya akan bumbuin dulu ini ayam file-nya ini file-nya bisa pakai yang bagian dada atau paha ini saya pakai yang paha biasanya lebih enak kalau untuk dada biasanya nanti akan keras jadi saya pakai yang paha aja kita blender dulu bombay sama susunya susunya secukupnya aja masukkan semua bumbunya aduk semua bumbunya sampai tercampur rata ini bumbunya khas turki banget ini seperti yang dijual-jual khas turki oke, masukkan satu persatu file-nya lakukan sampai selesai oke, ini sudah selesai proses pembumbuannya ini saya tidak akan masak semuanya untuk hari ini karena hari ini saya hanya akan masak untuk 15 porsi aja jadi yang lainnya akan disimpan di freezer dan itu lebih bagus karena nanti bumbunya bisa meresap jadi kalau saya mau masak tinggal ngambil lagi ini sekarang hanya akan masak untuk 15 aja jadi ambil sedikit oke, ini cukup yang lainnya akan dimasukkan ke dalam freezer dan bisa dipakai berkali-kali potong file-nya jangan terlalu tipis karena nanti kalau terlalu tipis jadi keras ini yang sudah dipotong dan sekarang saya mau masak di teflon atau wajan yang anti lengket ini tidak pakai alat yang untuk bakar doner karena itu harganya mahal bisa ganti pakai wajan aja masaknya seperti ini tanpa air kita akan tutup sekarang saya mau panaskan kulit tortilanya ini tanpa minyak oke, ini sudah matang ini tidak kalah enak sama yang pakai alat bakar karena bumbunya sama persis oke, kita sisihkan terlebih dahulu dan siapkan kulit dan sayurannya oke, ini daging sama kulitnya sudah siap sekarang tinggal sayurannya kita potong-potong oke, sekarang kita tinggal siapkan sudah siap semuanya cara melipatnya seperti ini tambahkan mayonaise saus tomat atau saus sambal kalau suka pedas oke, jadinya seperti ini oke, ini sudah siap untuk dimakan ini rasanya enak tidak kalah sama yang beli karena bumbunya persis sama khas Turki oke, selamat mencoba sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya bye-bye bye-bye